Halo Raja, boleh ikut kegiatannya sehari-hari kan? Boleh dong, mari masuk. Biasanya sehari-hari apa aja, Jad? Saya biasanya sehari-hari di dalam kondisi corona seperti ini, mungkin di saat pagi hari saya bangun, bangun pagi, saya besi-besi kamar, besi-besi rumah, dan di setelah itu, setelah itu, saya di waktu sengang saya mungkin mencari tadi informasi, info-info terupdate tentang corona ataupun di dunia olahraga. Ya, mungkin sehabis dari itu lagi, untuk menghilangkan penjenuhan dan kepuasanan, mungkin saya bermain game. Terus, udah mulai hari menjelang sore, saya nggak lupa untuk tetap jaga kondisi saya. Untuk sementara ini kompetisi nggak ada, saya tetap latihan untuk menjaga kebugaran diri saya. Oke, pertama, saya akan mencari-cari informasi yang aktual dan terupdate hari. Biasanya nyari informasi tentang apa aja, Jad? Biasanya saya, untuk informasi yang pertama sih, soal yang pandemi corona, bagaimana terupdate-nya setiap harinya. Terus, kedua, mungkin saya dapat informasi dari berita olahraga, untuk sekarang ini, gimana situasi sekarang dalam situasi corona, gimana olahraga. Setelah dari saya mencari-cari informasi, mungkin setelah itu saya makan siang. Habis dari makan siang, mungkin saya, setelah itu mungkin saya main game untuk beberapa saat. Nah, habis dari main game, habis itu saya, sorry, langsung saya akan berlaraga. Oke, sekarang saya, sekarang ini, sekarang lagi bermain game di waktu santai saya, untuk mengisi perusahaan waktu, untuk nggak jenuh juga, setiap hari di rumah, dengan imbauan pembenta. Ini game yang saya akan mainnya. Oke, berhubung sekarang, sudah masuk jam makan siang, mari ikut saya untuk makan siang dulu, ayo. Oke, Jad, makan siangnya apa nih? Oke, saya seperti biasa, untuk sebelum masuk ke makanan berat, saya biasa untuk mengkonsumsi buah, termasuk bagus untuk kesehatan, terlebih lagi untuk memiliki imun kita, jaga stabilitas dalam tubuh kita. Jadi, ditambah lagi dengan situasi seperti covid, corona seperti ini, kita harus pintar-pintar untuk jaga kesehatan diri kita, jaga kondisi kita baik-baik. Kita ngomong untuk dampak covid, kita di, dampak covid gimana nih? Wah, kalau buat dampak covid, untuk sampai sekarang saat ini, sangat banyak ya, sangat berat lah gitu kan. Terlebih lagi, untuk kayak pekerja-pekerja, termasuk saya juga kan, sebagai atlet, punya dampak besar lah dengan adanya covid-19 ini. Terus, untuk kompetisi sangat berpengaruh ya? Ya, untuk kompetisi sangat berpengaruh besar banget, karena biasanya baru pertama kali kita mengalami hal seperti ini, sangat berpengaruh banget, tapi lebih banyak ke negatifnya sih, karena ya semuanya stop, penghasilan stop, apa-apa stop. Jadi, semoga mau kita harus bagaimana kan, untuk kedepannya. Ya, untuk, dengan pribadi saya sendiri sih, saya kangen terlebih lagi untuk ngumpul-ngumpul sama temen-temen yang lainnya, terus merumput kembali ke lapangan, Terus, masuk ke suasana-suasana, apa, suasana-suasana di keluarga maupun di lapangan, suasana pertandingan, itu yang saya paling dikangenin dalam sekarang ini sih. Terus, harapannya apa setelah efek covid-19 ini? Untuk harapannya, buat kedepannya, saya pribadi semoga untuk penyakit covid-19 ini segera usai, kita hidup jadi normal lagi, beraktifitas normal lagi, seperti layaknya, seperti biasa kita lakuin. Dan juga, semoga kedepannya, dan untuk pribadi kita sendiri, dan yang lain, dari teguran ini, semakin mengerti, dan semakin kita paham bahwa jaga kebersihan itu sangatlah penting untuk diri kita sendiri. Terus, himbawan atau pesan-pesan untuk masyarakat gimana? Untuk dari pribadi saya, himbawannya tetap jaga jarak, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap kita untuk mencuci tangan lebih bersih lagi, dan juga jangan lupa untuk keluarga, konsumsi makanan yang bergizi dan sehat, terutama buah-buahan untuk serat dalam tubuh kita. Oke, berhubung hari sudah mulai sore, jadi saya akan melanjutkan aktivitas saya untuk berolahraga, meskipun di saat karantina seperti ini, jangan lupa untuk tetap jaga kebugaran, jaga kesehatan, Biar kita tetap hidup sehat, dan tetap olahraga di rumah, supaya kita masih menjauhi dari namanya penyakit COVID-19. Ayo! Terima kasih telah menonton! Oke, inilah kegiatan saya selama di karantina. Untuk kawan-kawan, tetap stay di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Badak Lampung.